Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Novi Sefriana Hari ini kita akan belajar materi baru Sebelumnya kita sudah belajar Pukulan, Tantisan Kemudian ada kuda-kuda jucum segi Dan aku bicumbi Hari ini kita akan sedikit mengulang tentang itu Dan bagaimana kombinasinya Simak terus video ini Dan tonton sampai habis Sebelum masuk ke materi ini Jangan lupa pemanasan terlebih dahulu Kita masuk ke materi pertama Cendik Ceret Jucum segi Seperti biasa Posisi kedua tangan seperti ini Kita lakukan tangkisan aremaki Tangkisan ke bawah Dimulai dari tangan kanan terlebih dahulu Seperti ini Selanjutnya kita melakukan tangkisan ke dalam Anmaki Selanjutnya kita lakukan tangkisan yang ketiga Yaitu Sekarang elgoro maki Sekarang lakukan kuda-kuda apkubicumbi Apkubicumbi kaki kanan tarik ke belakang Dan kaki kiri ditekuk ke depan Laku di cendik Maju ke depan Lakukan tangkisan aremaki Kemudian selanjutnya mundur ke belakang sama aremaki Tangkisan ke bawah Selesai aremaki Paju ke depan Lakukan tangkisan ke dalam Anmaki Sama mundur Sekarang bakat palmuk mongtong bakat maki Selanjutnya An palmuk mongtong bakat maki Maju ke depan Ilgoro maki Tangkisan ke atas Selanjutnya kita akan belajar kombinasi antara tangkisan dan kukulan Pertama-tama kita lakukan kuda-kuda apkubicumbi terlebih dahulu ya Seperti ini Cendik Apkubicumbi He He Kemudian kombinasi kukulan serta tangkisan Maju ke depan Maju ke depan Lakukan tangkisan ke bawah Kemudian dikombinasikan dengan kukulan ke tengah Seperti ini He 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 Jadi maju ke depan Kemudian lakukan tangkisan ke kanan Setelah menangkis Lakukan kukulan dengan menggunakan tangan kiri Jadi seperti ini Setelah kuda-kuda Maju melangkah ke depan Lakukan tangkisan tangan kanan Selanjutnya Lakukan pukulan tangan kiri Dengan kuda-kuda apkubicumbi Oke He Seperti itu Lakukan berulang kali He Setiap melangkah bergantian yang melangkis dan juga yang memukul Ya Jadi tidak Dengan posisi tangan yang sama Jadi bergantian Oke He Sama Coba lakukan mundur sekarang Dengan melangkahkan kaki ke belakang Seperti ini Kemudian tangan kiri lakukan tangkisan Dan tangan kanan melakukan tangan Tangkisan yang kedua Kombinasi tangkisan antara tangkisan ke dalam Dan pukulan ke tengah Oke Lakukan kuda-kuda apkubicumbi He Seperti ini Maju ke depan Lakukan tangkisan ke dalam Anmaki Ya Menggunakan tangan kanan Kemudian Setelah itu lakukan pukulan ke tengah Oke Ulangi He Sama maju ke depan Melangkah Yang tadi tangan untuk memukul Gunakan untuk menangkis Kemudian Gantian tangan kanan yang memukul Jadi bergantian Oke Perhatikan He He Sama mundur Ke belakang He 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 Teknik yang ketiga Tangkisan Kedalam Ya Sorry Tangkisan ke dalam Kemudian kombinasi dengan pukulan ke tengah Oke Sama Kuda-kuda apkubicumbi He Sama Melangkah ke depan Kemudian lakukan tangkisan ke dalam Seperti ini Setelah itu Pukul ke tengah Ulangi He 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 Sama Undur ke belakang He 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 Tiga Teknik yang keempat Sekarang Tangkisan keluar Kemudian kombinasi dengan pukulan ke tengah Oke Dimulai dari kuda-kuda apkubi He 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 Maju ke depan Sama Seperti gerakan sebelumnya Ya Lakukan tangkisan keluar Ya Kepala menghadap keluar Bakat maki Seperti ini Oke Kemudian Pukul Ya Tangkis Pukul Maju ke depan Sama Lakukan tangkisan keluar Kemudian pukul Ya He Mundur ke belakang Sama He 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 Sekarang tangkisan yang kelima Ya Elgo lemaki Tangkisan ke atas Kombinasi dengan pukulan ke tengah Dimulai dengan Kuda-kuda apkubi Cundi He Sama melangkah ke depan Dengan teknik yang sama Seperti pukulan sebelumnya Sekarang maju Melangkah Tangan kanan Melakukan tangkisan ke atas Kemudian pukul Gerakannya sama Seperti teknik-teknik sebelumnya Ya He He Sama Mundur ke belakang He 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 Enggak Itulah materi-materi kita hari ini Sangat mudah dipelajari Jangan lupa Perhatikan juga detail Cara pengambilan gerakannya Jangan lakukan secara terburu-buru Lakukan secara perlahan Yang penting betul gerakannya Perhatikan cara pengambilannya Sudah saya ajarkan Kemudian Detailnya seperti apa Itu juga tolong diperhatikan Selamat berlatih di rumah Dan Jangan lupa Subscribe Like dan comment Dan share video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh